Baik sahabat, jumpa kembali di channelnya, UJMPWD Farm. Semoga saja kali ini dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi tentang manfaat daun bambu kering untuk pupuk tanaman. Sebelum lanjut, ada baiknya sahabat subscribe dulu, agar channel ini lebih maju ke depannya. Aktifkan tombol loncengnya, untuk mendapatkan notifikasi video kami selanjutnya. Bila bermanfaat, silakan like, share, and comment. Kompos daun bambu 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 adalah daun bambu kering yang sudah mengalami pelapukan. Bisa didapatkan melimpah di sekitar area rumpun bambu. Unsur hara yang banyak dikandung oleh daun. Bambu adalah posfor P, dan kalium K, unsur hara makroprimer yang yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Karena kandungan hara, P, dan, K, pada daun bambu terbilang cukup tinggi. Sehingga sangat bagus sekali dijadikan sebagai campuran kompos pada media tanam. Daun bambu memiliki kandungan zat aktif, yakni flavonoid, polisaccharida, klorofil, asam amino, vitamin, mikroelemen, fosfor, dan kalium. Unsur hara penting lainnya yang dikandung oleh daun bambu adalah silika. Bagi Anda yang sering ke toko pertanian untuk membeli pupuk, Anda pasti pernah melihat pupuk silika yang dijual secara khusus. Silika merupakan salah satu unsur hara yang sangat penting untuk tanaman. Walaupun memang bukan termasuk dalam unsur hara esensial, unsur hara yang perannya tidak bisa digantikan. Silika masuk dalam kategori unsur hara fungsional. Unsur hara yang diperuntukkan untuk tanaman tertentu saja. Beberapa manfaat penting dari unsur hara ini adalah dapat meningkatkan ketahanan tanaman. Dalam melawan serangan hama penyakit, bisa memperkokoh batang tanaman, dan memperpanjang masa simpan buah tanaman agar tidak mudah busuk. Manfaat lain dari kompos daun bambu Setelah mengetahui kandungan unsur hara pada kompos daun bambu, bisa kita simpulkan bahwa daun bambu bisa membantu menambah kesuburan media tanam. Selain untuk kesuburan media tanam, ternyata pada kompos daun bambu terdapat biang jamur seperti trichoderma. Jamur antagonis yang bisa membantu melawan berbagai jenis jamur patogen pada media tanam. Bagi Anda yang ingin mengembangkan jamur trichoderma, Anda bisa memancing jamur tersebut di area sekitar perakaran rumpun bambu. Akar daun bambu juga merupakan media yang sangat efektif untuk membiarkan risok bakteri, salah satu bakteri sahabat petani. Terdapat juga berbagai jenis mikroba baik lainnya yang bisa membantu mempercepat proses pengurayan bahan-bahan organik. Daun bambu juga baik digunakan sebagai alternatif pengganti plastik mulsa. Dibandingkan dengan menggunakan serbuk kayu sebagai pengganti mulsa, daun bambu memiliki kelebihan lain yakni tidak membawa jamur patogen yang bisa membahayakan kesehatan tanaman. Sekian informasi tentang daun bambu kering, yang banyak sekali manfaatnya untuk menyuburkan tanaman. Terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat.